Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'duh Pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif di kesempatan kali ini Saya telah sampai di salah satu pondok pesantren Di daerah Serdang Bedagi Tepatnya itu di daerah desa Lubu Dendang Kecamatan dari perbaungan Kabupaten Serdang Bedagi Di pondok Tafis Qodilur Rahman Nah hari ini saya akan berjumpa dengan salah seorang sahabat saya Ustaz Amri Untuk melihat bagaimana perjuangan beliau Dari awal sampai titik yang sekarang ini Dalam membangun pondok pesantren Ya atau pondok Tafis Yulquran Oke untuk itu langsung aja kita jumpa Yulia Nah Mirsa saya sudah sampai ini di pondok Tafis Yulquran Ya Qodilur Rahman Dan Alhamdulillah disana sudah ada Ustaz Amri Yang sudah menyambut kita Insya Allah langsung aja kita datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Assalamualaikum Oke Mirsa Ini adalah Ustaz Amri Beliau adalah Bisa dikatakan Kiyahinya lah disini Insya Allah Yang membangun Tafis Yulquran Ini bukan hanya Tafis Yulquran aja nih Bukan khusus Tapi awalnya itu Awalnya itu Awalnya di Tafis Kemudian dengan Sebetulnya Umat menginginkan gitu Ustaz jangan itu ajalah Yang lain juga untuk TK Dan yang lain SD Berarti disini sudah ada TK SD Dan pondok Tafis Khususus untuk tingkatan SMP Iya Masya Allah Udah berapa orang santri kita Alhamdulillah Jadi Pondok ini kan awalnya Dibangun dari kerisauan Awalnya ini Ustaz Ini dari bekas warung Ustaz Oh ini bekas warung nih Di belas sana Ustaz Oh sebelas sana Iya Masih ada Sejarahnya masih ada Bekas warung itu Dari situ kami Kemudian berinisiatif Membangun madrasah Oke Karena melihat Anak-anak kaum muslimin yang Hari ini Saya merasa bahwa Masih jauh dari agama Ustaz Jadi kami Undang anak-anak kaum muslimin waktu itu 20 orang Ustaz Alhamdulillah hadir 20 orang itu masuk Hari pertama Hari kedua nambah Hari ketiga nambah Dan sampai sekarang Alhamdulillah untuk MDA-nya Itu MDA Ada 120 Ustaz Masya Allah Kalau TK Itu 20 Kalau Tahfiz Itu memang masih Empat orang Ustaz Karena Masih sedikit Ustaz Oke Ustaz Kasihkan kameramen kita kepanasan Oke Ustaz boleh lihat nih Ustaz ya Boleh boleh Ini ruangannya Sudah ada kelas Ustaz ya Ya ini Memang untuk kelas Cuman Belum maksimal Belum maksimal ya Nah ini asrama Asrama Santri yang mukim Boleh kita lihat Boleh start Oke pemirsa Kita lihat dulu nih Bagaimana kondisi asrama Boleh Insya Allah Insya Allah Asramanya Ustaz ya Izin Ustaz ya Izin Ustaz ya Masih seperti inilah Oke Nah ini pemirsa Masih sangat sederhana Ustaz ya Masih sangat sederhana Ini udah berjalan Berapa tahun sih Ustaz Kalau untuk Pondok ini Ustaz berjalan Tahun ketiga Tahun ketiga ya Masih baru Iya Kalau yang mukim ini Masih Tahun pertama inilah Bulan sembilan semalam Mulai operasional Untuk yang mukim Baru mulai ini Yang mukim ada berapa orang Empat Empat ya Empat orang Berarti tidur disini lah Empat orang Iya betul Insya Allah Itu dari luar kota Dari luar kota Dari pekan baru Dari kampung sini Ada juga Insya Allah Ternyata sudah mulai Banyak ya dari luar kota Iya insya Allah Ustaz Pelan-pelan Insya Allah Pelan-pelan ya Oke Kita jalan lagi Ini yang seramanya Masih sederhana Semoga aja nanti Terus bisa membangun Insya Allah Insya Allah Kalau kelas ini kelas Oh ini kelasnya nih Sat Yang ini Oke Mirsa Langsung kita akan lihat Bagaimana kondisi kelasnya Kalau ini program Program Oh ini program ya Boleh lihat dulu nih ya Oke Mirsa Kita lihat dulu nih program-program Dari Pondok Pesantre Program untuk hingguan mereka Inilah schedule nya Masya Allah Dari mulai Setoran yang sudah dihafalin Setoran yang sudah dihafalin Oh itu Di Muraja'ah Sabak Kalau Sabaki Sabak setoran Sabak setoran Sebeki ini Ulang Muraja'ah yang dihafal Disini Oh disini dia ya Baru manzil Haparan yang sudah dihafal Secara keseluruhan Oh dia Inilah aktivitas Umiahnya Ya seluruhnya Oke Mirsa Ini bisa kita lihat Aktivitas Umiahnya Dari hari Senin Sampai hari Ahad Setiap hari Masya Allah Ini hari Jumat Libur Masya Allah Jumat libur ya Oh libur Libur Masya Allah Oke ini tadi Aktivitasnya Kita ke kelas sekarang Boleh lihat Boleh Oke ini kelasnya Bermirsa Bisa kita lihat Izin masuk Boleh Oke ini lampunya Bisa juga bisa Bisa Insya Allah Pas kita memang masih Masih cukup sangat Sederhana Sangat sederhana Oke mungkin kesini Set Biar nampak Kamar kita Set Inilah juga Masih cukup sederhana Tapi alhamdulillah Sedikit 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 Hal yang besar itu Dimulai dari yang kecil Biasa Insya Allah Insya Allah Nanti semakin lama Semakin besar Amin Ya Rabbul Alamin Oke ini bisa kita lihat Teman-teman Ada Doa-doa juga Ditempel Ini supaya mungkin Anak-anak Setiap hari lihat Mudah mengingatkan Doa sebelum belajar Doa sudah belajar Doa kaprat Majelis Iya Oke Sat Banyak Kita lihat lagi Kesana Hari ini Nampaknya banyak Yang libur Sat Iya Oke pemirsa Kita lihat lagi Sebelah sana Nampaknya ada Santri-santri Lagi menghafal Ini Oke Oke izin Sat Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Mohon maaf ya Mengganggu sejenak Sat Ini Santri-santri kita Oh ya Insya Allah Ini yang Agak kesini aja Kita lihat Ini yang Mukim Juga ada yang Yang berdomisili disini Ada yang berdomisili disini Insya Allah Yang paling jauh mana nih Ini istat Ini yang paling jauh nih Oh ya kecil nih Oh ini Dari manaan tuh Dari bukan baru Ternyata pemirsa Jauh ya Insya Allah Ini selebihnya Selebihnya Sekitaran Masih sekitaran sini Ini kok mirip nih Oh kembar ya Oh kembar Oh kembar Insya Allah Ada santrinya Alhamdulillah Tingkatan apa nih Ini SMP Kemudian sebagaini Masih MDA MDA Insya Allah Seperti ini Insya Allah Ini luas lahannya Berapa Luas lahannya Lebih kurang 6 rantai lah 6 rantai Tapi ada kemungkinan Untuk perluasan lagi Insya Allah Dizinilah Duluaskan terus Oh ya set Nambaknya kameramen kita Udah pada pegel Kayaknya kita duduk disana Oke Insya Allah Oke syukur Ya makasih ya Semoga Nah Mirsa tadi udah keliling-keliling Kita bareng Ustadz Amri Ya untuk Ya mengetahui bagaimana Kondisi dari Pondok pesantren Kholilur Rahman Nah insya Allah Oke syukur Alhamdulillah ini adalah Pondok Jalan ketiga nih Masya dah Insya Allah Jalan ketiga tahun Tahun ketiga tahun Dan Mohon maafnya syukur ini Dibangun pakai uang pribadi Atau mungkin Suadaya masyarakat Atau mungkin ada bantuan Dari khususnya Ya Awalnya memang Dana pribadi Awalnya Lalu kemudian Dibantu oleh Kaum muslimin Oh Nah jadi kami Ketika bangun itu Kami juga open donasi Alhamdulillah Teman-teman Saudara-saudara Kaum muslimin Banyak yang ikut Ambil bagian Untuk membantu Proses terbangunnya Pondok ini Asya Allah Artinya memang Dari masyarakat itu Mendukung Siap Alhamdulillah Ustadz Termasuk batu Itu ini kan ada Oh pabrik Yang kong batu ya Ini dari mereka Kemudian warga disini Juga infak subuh Ustadz Dari infak subuh Warga-warga itu Kemudian Dikasih sama kami Ustadz Untuk Proses membangun ini Masya Allah Termasuk juga Dari kepala desa Juga beliau support Sering juga membantulah Untuk Terbangunnya Pondok ini Serta sodara-sodara saya Yang lain tentu Komuslimin yang lainnya Iya Dan sekarang kan lagi ada Proses pembangunan Ini bangun apa Oh insya Allah Ini untuk kelas Untuk Ya kelas Masya Allah Dan belum selesai Ya dalam proses Masya Allah Tapi ada kemungkinan juga Kalau misalkan Ada komuslimin Yang menyaksikan kita Misalkan nih Ingin membantu juga Boleh gak Insya Allah Kami Kondok Tafis Quran Dalam artinya Tentu Siapa saja Dari sodara kami Komuslimin Yang ndak membantu kami Dalam hari ini Insya Allah Kami open Open donasi lah Menerima Bantuan tersebut Insya Allah Tentu Dengan catatan Tidak ada keterikatan Apapun maksudnya Gitu kan Seperti itu Oke Pak Ustadz Ini kalau kita lihat Masjid Bareng sama masyarakat Iya Kalau itu Punya Penduduk sini Dan Alhamdulillah Mereka Dengan adanya Pondok ini Malah semakin senang Dan Alhamdulillah Ya kami pengisi Programnya Oh berarti Siapa itu Kipala imamnya Semua Iya Pondok ini Yang menghidupkannya Masya Allah Nah gitu Subhanallah Ustadz kalau boleh tahu Ustadz ya Prestasi yang sudah diraih Selama 3 tahun ini Pak Ustadz Terbangunnya Pondok Afijul Quran Khalilur Rahman ini Apa saja sih Yang sudah pernah diraih Oleh santri-santri kita Ya Yang pertama Tentu Perubahan umat Itu Itu yang pertama Prestasi yang Alhamdulillah Bisa diraih oleh Pondok ini adalah Sedikit banyak Mengubah Kondisi umat ini Ya meskipun tidak banyak Tapi itu Saya merasa senang Dengan itu Kemudian kalau dari Sisi prestasi yang lainnya Ya Alhamdulillah Kalau mengikuti Musabakoh Tilawatil Quran Ya tayang tahun 2023 ini Semalam Itu Alhamdulillah Kami di cabang 100 hadis sanat Itu dapat Juara Yang harapan Harapan 2 Ya 100 hadis Dengan sanatnya Kemudian Musabakoh Kecamatan kemarin Tahun Ya 2022 Juara 1 Tilawah Tilawah Untuk kecamatan Itu 20 hadis Dengan sanat Juga Alhamdulillah Juara 3 Dan Hafiz 30 juz Hafiz 1 juz Juz 30 Ya itu kemarin Dapat juara 3 Juga Juara 3 Ya Insyaallah Disamping tentu Tartil yang lainnya Masih banyak Untuk event-event yang Yang lain banyak Insyaallah Banyak Alhamdulillah Insyaallah Untuk lomba-lomba Pidato Ikut juga Oh Alhamdulillah Untuk Dai Kemarin di Plaza Millennium Itu Alhamdulillah Dapat Juara Harapan Dapatlah Insyaallah Selalu Ikut Dan pulang Paling tidak Tengah tangan kosong Ada yang dibawa Meskipun masih harapan Tapi Ada yang dibawa Nggak pulang Dengan tangan kosong Itu saja Alhamdulillah Dan terakhir semalam Haji Anib Yang ikuti juga Untuk cabang Tilawahnya Dapat juara juga Belum Tapi Semangat anak-anak Ini luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya memang Untuk daerah lingkungan Sini ini Belum ada Pondok pesantren Atau pondok tahfiz Atau mungkin Yang berbau agama Alhamdulillah Di kampung ini Itu ada Dua pondok Satu Pondok tahfiz Al-Amin Satu Yang kedua Kami Cuman bedanya Pondok Tahfiz Al-Amin Dia khusus Ke tahfiz Kalau disini Selain tahfiz Ada alimnya Ada Bagaimana Menjadi Dainya Gitu Ada peluk Luruh Luruh Telur biahnya Juga ada Berarti disini Belajar pakai Bahas Arab juga Ya tapi Belum Maksimal Satu Keterbatasan Emang Tadi Keterbatasan Sarpras Juga Para asatisnya Belum Untuk Semuanya Misallah Menuju Kesana Artinya Mungkin Kalau misalnya Ada yang Bersedia Untuk membantu Disini Insyaallah Kami Saat ini Memang Sedang Membuka Kesempatan Bagi saudara-saudara kami Kau muslimin Yang ingin Mengajar Di tempat kami Insyaallah Bahasa Arab Tahfiz Dan Alhamdulillah Ini SD juga Sedang membutuhkan Empat orang Empat orang Ustadz dan Ustadz dan Ustadzah Kameramen kita Kameramen kita Kameramen Jika Persedia Insyaallah Kami terima Cuman Dalam posisi Berjuang Dalam posisi Sama-sama Berjuang Insyaallah Luar biasa Semoga Saja nanti Ini semakin Besar Dan semakin Banyak Peminatnya Dan bisa Memajukan Nama desa Insyaallah Alhamdulillah Dengan prestasi-prestasi Yang luar biasa Tadi Tentunya Bisa mengharumkan Nama Desa kita Daerah kita Insyaallah Seperti itu Ini di daerah Desa Lubuk Dendang Oh Lubuk Dendang Camatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Insyaallah Alhamdulillah Oke Insyaallah Nanti setelah ini Kita akan ngobrol Kenapa sih Alasan Antum Membangun Pondok Tafis Quran Disini Atau juga Mohon maafnya Background Antum Juga Kalau kita lihat Kalau Setahu saya dulu Dulu kan Hanya sebagai Pengajar Di salah satu Sekolah swasta Dan umum Kok bisa Nyemplung ke sini Apa kira-kira Alasannya Nanti boleh Kasih tau Nah Mirsa Dimanapun Anda Berada Jangan kemana-mana Karena setelah Yang berikut ini Kita akan lanjutkan Kembali Ngobrol Bareng Ustadz Jangan kemana-mana Tak bersama kami Di Muslim Inspiratif Nah Mirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih Bersama Ustadz Amri Salah satu Orang yang membangun Pondok Tafisul Quran Di daerah Sedang berdagi Luar biasa Alhamdulillah Didukung oleh Masyarakat Dan Kita mau tau dulu nih Biografi singkat Antum Memang asli orang sini Asli Insya Allah Asli Lubuk Dendang Asli Lubuk Dendang Asli putra Serdang Bedagai Dan membangun desanya Dan membangun Serdang Bedagai Khususnya Desa Lubuk Dendang Kecamatan Perbawang Kalau boleh tau Dulu Masa kecil Antum Di sini Bagaimana Apakah Mungkin Lingkungan itu Antum melihat dulu Ketika Antum kecil dulu Memang gak ada Pendidikan agama Atau kurangnya Ya Kalau Semasa Anak kecil ya Memang Kalau untuk Pondok pesantren Memang sangat sedikit Tapi insya Allah Guru-guru yang alim Kala itu banyak Banyak Alhamdulillah Saya juga Sempat Belajar dengan Ustadz Bayzuri ya Rahimallah Insya Allah Insya Allah Jangan Kepada beliau Juga Di masa kecil Cukup lama ya Hampir Lima Lima tahunan Lima tahunan Itu di Modil Pondo Atau gimana Ngaji 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 datang ke rumah Ustadz Jadi setiap sore Malam Suri Kemudian Untuk Ngaji Qur'annya Dengan Ustadz Hasan Basri Rahimallah juga Jadi orang tua itu Memang Sengaja mengarahkan Antum ke Dunia agamis Atau bagaimana Sebenarnya Alhamdulillah Anda memang Dilahirkan dari orang tua Yang cukup panatik Kepada agama itu Makanya Alhamdulillah Dari kecil itu Memang Dipaksalah Mereka Agak memaksa Untuk perkara itu Kalau gak ngaji Dipukul Nah gitu Ustadz Kalau Mengaji Madrasah Kalau gak Ngaji dicari Dijeriti Artinya memang Orang tua itu Harus peduli Ya Seperti itu Ustadz Jadi memang Alhamdulillah Anda sangat bersyukur Kepada Allah Memiliki orang tua Yang Risau Kalau anaknya itu Bodoh Dalam perkara agama Itu Alhamdulillah Ada yang Ingat gak Antum Nasihat dari orang tua Yang sampai saat ini Masih Antum ingat Anah Yang paling Ingat itu Ketika orang tua Mengajari untuk apa Menjaga lisan Ternyata hari ini Anah baru dapatkan Hikmah itu Kenapa beliau Mengajarkan untuk Menjaga lisan Jadi begini Ustadz Pernah Waktu itu Ustadz Waktu anak Masih kecil Ustadz Itu Ketika itu ada Es tong-tong Lewat Ustadz Tong-tong Jadi Ketamanya anak-anak kan Ustadz Beli Mak Beli Gitu kan Mak Anah sedang nyuci Ustadz Jadi Iya bentar Kata mak Anah Mak Makin deket Sudah depan pintu rumah Mak Ya sebentar Siapkan ini dulu Gitu Makin lama S itu makin jauh Ustadz Keselana Keluar Bicara yang gak layak Ustadz Begitu Nanguk Keluarkan itu Nah gitu Ustadz Itu makin Ustadz Dia langsung ambil cabai Tak 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 Gitu Itu dinyonyohkan Ustadz Bilang lagi sepertu Bilang lagi sepertu Bilang sepertu Sampai Anda nangis Sampai Sengguguan Ustadz Itu nangis itu Tapi bisnisnya Ustadz Itu yang paling Anda ingat Dan paling Anda rasakan Menjawabkan Anda Menjaga Ustadz Untuk mencaci Memaki Dan perka-perkaan Yang terakhir Dengan Lisan itu Ustadz Dan hari ini Anda rasakan Ustadz Ternyata Buah dari Ahlak itu Dari lisan yang bagus Dengan perkataan yang baik Allah akan merubah Perbuatan kita Rupanya Nah itu Ustadz Yang paling Penting Nasihat orang tuana Kepada Perkara lisan Jaga lisan Ya Gitu Ustadz Hingga akhirnya Antum SD SD biasa SD Ya masih SD negeri Setelah tamat SD Apakah Antum Masuk ke pondok Pesantren Ya Sekali lagi Anda sampaikan bahwa Di masa Anda Itu pondok itu Ustadz Jauh Anda masih ingat Satu-satunya pondok itu Yang Anda masih ingat Untuk Anda bisa masuk Waktu itu Ke perubah Tahun 90 Allah ta'ala Anda belum kenal Darul Arafah Atau yang lainnya Belum terdengar Di telinga Buking informasi Waktu kan Keterbatasan informasi Jadi yang sampai Ke kami itu Waktu itu Cuma Purba Ustadz Pesantren purba Yang ada di Tapsel Untuk kesana itu Susah Jadi satu-satunya Yang bisa kita lakukan Adalah Waktu itu Yang dilakukan orang tua Masukkan anak keumum Tapi juga Dengan Menggembeng anak Kepada Ustadz-ustad yang lainnya Meletak kanan di tempat-tempat Ustadz-ustad Untuk belajar Mengaji Nah gitu Ya mohon maaf ya Tadi Daerah Tapsel Mungkin jauh Apakah mungkin Karena hanya Keterbatasan waktu Atau memang Keterbatasan ekonomi Yang kedua Itu juga Terbatasan ekonomi Itu dia juga Yang kedua Jadi artinya Antum setelah SMP itu Di sekolah umum Tapi tetap ada Madrasah Atau belajar-belajar agama Tepat ada Jadi alhamdulillah Ustadz SD Ana di SD negeri SMP negeri SMA negeri Ya Ustadz Syukurnya Ana Dalam hal ini Ana tidak lepas dari Belajar kepada Orang-orang yang Alim Ustadz Makanya ketika Tamat SMA Ana diarahkan Sama Guru Ana sendiri Waktu itu Untuk apa Ambil Di bagian agama Disitulah Ana masuk ke UIN Nah dulu Yain Iya Dulu Yain Disitu Ana ngambil Fakultas Tarbiah Pendidikan Agama Islam Hmm Disitu Ustadz Disitu Ya disamping Itu tetap juga Ustadz Walaupun kuliah Tapi Tetap ikut Khalka-khalka Talaki-talaki juga Ana ikuti Taklim-taklim Itu Ana Tetap ikut Itu apakah Karena memang sudah Kebiasaan Atau memang Rasa keinginan Tahunya itu Belajar agama itu Kala itu memang Masih menggebu-gebu Yang Allah Ta'ala Mana sulit Mengatakan apa itu Saya pernah ngerasa Bagian dari Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu aja Ustadz Apakah itu karena Menggebu-gebu Allah Ta'ala Tapi rasanya Memang wajar Ustadz Bismillah gitu Memang wajar gitu Ikut Pengajian Mengikuti Khalka Liqoan Kemudian Apa Ta'lim Gitu Oke Ustadz Kalau boleh tahu nih Ustadz ya Ketika masih kecil itu Cita-citanya apa sih Ustadz Apakah memang cita-citanya Pengen Bangun pesantren Memang dari kecil Atau enggak sih Masya Allah Memang Ustadz Dari kecil itu Pengennya jadi Ustadz Pengennya jadi Ustadz Alasannya Ustadz Apakah memang Ada sosok tokoh Yang Antum bisa jadikan Panutan ketika itu Atau Kenapa Antum Bercita-cita Pengen jadi itu Ustadz Neneng jadi Ustadz Kayaknya kok Happy gitu Sedep dengan orangnya Ngeliat wajah Ustadz tuh Adem gitu Ustadz Itu Jadi Kayak pengen abang itulah Ustadz itu Saya jujur ya Disini ada namanya Kalau beliau melihat Namanya Ustadz Ilham Taufik Ilham Taufik Beliau itu Salah satu Hafiz Juga Hafiz Internasional Ustadz Dari itu Dari situ Saya melihat Awal mula Sekali saya tertarik Menjadi Ustadz Dari beliau itu Dimana beliau Tiap hari Saya lewat itu Sambil naik sepeda Sambil membaca Al-Quran Dari sekolahnya itu Setiap kali Anda jumpa sama beliau itu Naik sepeda itu Baca Al-Quran Jadi Kemudian kalau ketemu Ngeliat wajah dia ngomong itu Sendu gitu Sedep gitu Nah disitulah Aku pengen jadi Ustadz juga lah Kayak abang ini Nah gitu Masya Allah Ada ketenangan Melihat sosok Ustadz Seorang Ustadz Itulah inspirasi Kenapa pengen jadi Ustadz Masya Allah Jadi dari situ Sed ya Oke Setelah hantum tamat Dari Uwin Apakah hantum Langsung bangun Pondo ini Atau gimana Ya Alhamdulillah Ketika selesai Dari Uwin Karena ngajar Ustadz pendidikan agama Di SMA Teladan Saya rampah Pertanyaannya kenapa Hantum gak milik Ke pesantren Itu Itu ledak prosesnya Ustadz Waktu itu memang Sebetulnya peluang juga Ustadz Peluangan Ketika itu kan Pondok pesantren Lagi-lagi Yang dia bilang Belum Apa ya Saya bilang Informasi tentang pesantren itu Masih sedikit Ustadz Kemudian Waktu itu Saya Melamar di SMA Teladan Sebagai guru agama Yaudah Masuk disana Ngajar pendidikan agama Sekali lagi Saya bilang Plus Saya ikut Taklim juga Masih tetap Masih tetap Walaupun sudah ngajar Masih tetap belajar Tetap saya belajar Tetap belajar Di antaranya Saya pernah itu Ustadz Nurdian Saya juga pernah Kepada beliau Termasuk Ustadz Amzad Juga saya pernah Dan kemudian Banyak Ustadz-Ustadz yang lainnya Juga Pernah saya ikut Ikut belajar bersama mereka Dari sana Baru Kemudian saya Mondok Jadi mudir Di? Di Pondok pesantren Imam Muslim Ketika itu Ketika itu disitu Iya Lebih kurang Saya 4 tahun disana Lalu saya keluar Mengambil ilmu disana Dan kemudian Saya aplikasikan disini Jadi dulu kan Sempat di SMA Teladan Itu berapa tahun disana Sana lebih kurang Saya hampir 10 tahun Terus kenapa Antum putuskan Untuk keluar dari Sempat Teladan Toh kan Kalau Mohon maafnya Kalau cuma Ngari belajar Ilmu agama Bisa sambilan juga Kayak yang antum bilang tadi Iya Tadi Kedekatan Secara emosional Sama Ustadz Amzad Ketika itu Pimpinan Pondok pesantren Imam Muslim itu Ada Kedekatan emosional saya Karena sebelumnya Istri saya sudah Ngajar Di situ dulu Untuk yang Pondok putrinya Istri saya Ngajar di Pondok putrinya Di Imam Muslim Saya di SMA Teladan Ketika itu Nah dari situ Tapi kan saya ikut Saya ikut Tetap ikut belajar Setelah saya ikut belajar Ada kedekatan Secara Emosional Dengan Beliau Kemudian beliau Tawarkan Ya sudah Saya Hijrah Pindah ke Imam Muslim Yang kala itu Imam Muslim itu Kalau kita ngeliat Belum Seperti sekarang Kalau kita boleh bilang Pondok Imam Muslim itu Sekarang Yang terbesar Di Serdang Bedagai Saya bilang Seperti itu Insya Allah Berarti disitulah Antum curi ilmu Ilmu Bagaimana Membangun Pondok Ya Manajemen Pondok Manajemen Pengelolaan Santri Baru akhirnya Antum Membangun disini Ya Pulang Keluarannya Dari sana Niat Insya Allah Ada satu Ini Insya Allah Sebelum saya Bangun disini Saya Sempat Mendengarkan Perkataan Kalau Antum Keluar Dari sini Alnukum Membangun Pondok Beliau Ya Ada menyampaikan Sebuah Nasihat Kepada Anak Agar tetap Menjaga Suasana Hidup dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang paling Anda ingatkan Nasihat Beliau itu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Dan Setelah Keluar itu Antum putuskan Untuk Ya Membangun Membangun Ya Dan tidak Itu tidak Serta-merta Membangun Ustaz Awalnya itu Kami Minjam Bubuk Bekas Warung Orang tuana Jadi Ada bekas Warung Yang sudah Tidak terpakai Yang atapnya Bolong-bolong Lalu Disitu Kami Bersihkan Kami bersihkan Kami pasang Papan tulis Lalu Kami mengundang Anak-anak Kaum muslimin Yang ada di Kampung ini Untuk Kemudian Belajar Tempat kami Itu Di warung itu Alhamdulillah Waktu itu Kami kasih Undangan 20 orang Dalam Dilah 20-20 nya itu Datang semua Hari pertama Kemudian Hari kedua Nambah dua Nambah dua Nambah dua Tiga bulan Itu sampai 150-an Lebih Jadi sampai Kami itu Belajarnya ini Di pokok-pokok sawit Karena Kondisinya Sudah tidak Memungkinkan Maka Memberanikan diri Bismillah Ijin sama orang tua Ayah Ana izin Minta Tanahnya Yang sebelah Sini Untuk Dibangun Pondok Alhamdulillah Orang tua saya Bila Ya udah Tidak apa-apa Senang dengan Senang hati Orang tua saya Melepaskannya Nah disinilah Mulai dibangun Berarti Yang itu Ya Itu Yang gubuk Masih ada Saksi sejarahnya Tapi sekarang Masih dipakai Tidak dipakai Tapi Masih Saksi Bisu Boleh nanti kita lihat Boleh Boleh Nah pemirsa Dimanapun anda berada Kita rehat dulu Nanti kita lanjutkan kembali Untuk itu pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah ini Nanti kita akan kembali Ngobrol bareng Ustaz Amri Dan Mau tahu juga Namanya dakwah itu Pasti ada tantangan Jadi bukan hanya Seluruh Jalan tol Pasti ada tantangannya Makanya kita mau tahu Tentangannya apa-apa saja Untuk itu jangan kemana-mana Amir Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Nah Mirsa Alhamdulillah Kita masih Bersama Ustaz Amri Di Muslim Inspiratif Di kesempatan kali ini Membangun Sebuah pondok pesantren Di kampungnya Putra daerah Membangun daerahnya Luar biasa Tadi sempat terpotong Pembicaraan kita Berkaitan dengan Tantangan dakwah Di kampung sendiri Banyak orang Di kampung sendiri Itu gak Bisa jadi apa-apa Tapi kalau di luar Wah Disugaan Dan lain sebagainya Banyak orang sukses Lebih di luar Ketimbang di dalam Nah Menurut Anda sendiri Apakah Berdakwah di kampung sendiri Itu memiliki tantangan khusus Atau bagaimana Karena Dalam pandangan anak Sebenarnya sama saja Mau di luar kampung Maupun di dalam kampung Sama saja Tantangannya tetap Itu saja Kalau gak pemikiran Fisik Itu saja Cuma yang lebih berat itu Tantangannya Sebetulnya bukan Dari orang luar Tapi dari keluarga Itu kan Dari keluarga-keluarga kita Itu Terkadang Belum tentu semuanya Perlu Sama kita Nah disitu dia Lebih berat itu Tantangan itu bukan dari Orang lain sebetulnya Dari keluarga kita sendiri Emang alasannya kenapa Bagus positif Kita membangun desa Atau membangun daerah Itu Banyaknya Anak-anak menghafal Al-Quran Itu bukan yang bagus Kenapa harus ditantang Maksudnya bukan Menantang dalam artian Mereka Tidak Tidak setuju Oh gitu Tapi Dalam hal ini Apa ya Dari sisi mungkin Kurang paham Oh Kekurang pahaman mereka Kadang-kadang sering menimbulkan Konflik Nah itu dia Kalau untuk Di kampung ini Alhamdulillah sejauh ini Warga ini Menerimalah Menerima dan mendukung Keberadaan pondok ini Alhamdulillah Kalau anda ngeliatnya gini Sejauh kita yang tidak pernah Berbuat kerusakan Insya Allah Orang akan terima dengan kita Kalau bahasa Lebihnya Selama latar belakang kita baik Latar belakang kita baik Memang kita Tidak pernah Dilihat orang melakukan hal-hal yang aneh-aneh Insya Allah warga siap Mendukung untuk kebaikan itu Itu aja Oke Kalau dari istri gimana Mohon maafnya ya Ini punya tabungan Tiba-tiba Kita bangun kelas aja yuk Pasti kan Wah Apakah ada pertentangan Mohon maaf nih Itu satu lain Lagi poin Alhamdulillah Nikmat yang Allah berikan kepada anda Anda diberikan Istri Yang sefaham Yang sama-sama juga Da'iyah Sama-sama Da'iyah Artinya Punya visi yang sama Bahwa Poros hidup kita ini adalah Surganya Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala Jadi apa yang dibuat Ujungnya Kesana Apa yang dibuat Ujungnya kesana Sehingga Ketika mendapatkan Nikmat Allah Rizki Gitu kan Ya Afan Sampaikan Emang operasional ini Setengahnya itu dari Gaji Maha Isah Kami Gitu kan Ya udah kesana Gak ada masalah Ya beliau Dengan senang hati Ya ikhlas Apalagi coba Bila sendiri support Gak masalah Gak makan Sama-sama Gak makan Puasa Kalau ada Sama-sama dinikmati Gitu aja Artinya istri Dukung Support Orang tua juga Dukung Orang tua Alhamdulillah support Mertua Orang tua Ipar-ipar juga Semuanya support Kalau dari keluarga Support Untuk pembangunan ini Semuanya support Masya Allah Luar biasa Oke Jadi sebenarnya Program unggulannya Atau program apa aja sih Yang ada disini Ya Alhamdulillah Jadi Saudara-saudara Aku Komuslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pondo ini Menyediakan Empat Program Ya Yang pertama itu Adalah program MDA Program ini Gratis Gratis Untuk siapa saja Anak kaum muslimin Yang mau belajar Agama Masukkan kesini Gak bayar apapun Masya Allah Nah itu Program MDA Itu jam berapa Jam 2 Sampai dengan Setengah 6 Nah itu Batas usianya SMP Sampai SMP Kemudian Malam Program Tahfiz Untuk siapa yang sibuk Ustaz Malam Malam Selasa Malam Kamis Malam Sabtu Jadi anak-anak SMA Sekitar sini Tetangga-tetangga Desa kami inilah Yang mau belajar Al-Quran Plus Ingin menghafal Al-Quran Ya belajar Malam Nah itu Kemudian Mondok Untuk program Mondok Tahfiz Nah ini program Belajarnya 4 tahun 2 tahun Hafiz 1 tahun Nuroh Dan 1 tahun lagi Alim 4 tahun dia Baru kemudian TK Dan SD TK dan SD SD udah sampai kelas berapa SD Ustaz tahun ini Ustaz Baru buka Nah itu Ustaz Ceritanya gini Ustaz Yang TK ini Orang tuanya kan Ini udah mau selesai Mereka risau Masukkan kemana Iya Mereka khawatir Ya bismillah Anak-anak yang TK disini Itu bisa dirasakan Perubahan Akhlak Ustaz Jadi ada kerisan orang tua Kalau anak-anak saya nanti Keluar dari sini Nanti hafalan TK nya hilang Jadi gak ngerti Berubah gitu Kepribadanya berubah gitu Jadi mereka support Orang-orang tua Wali murid bilang Ustaz Buka aja lah SD nya Insya Allah Ustaz Nanti kami bantu-bantu Katanya Jadi udah musyawarah lagi Kayak mana Ustaz Bismillah buka Ah udah Kami urus semuanya Yayasan kami urus Bangunan kami proses Untuk proses perizinan Juga sedang dalam Pengurusan Insya Allah Nah untuk SD Kalau TK udah berjalan Udah berjalan Ya Insya Allah Masya Allah Dan untuk tahfiz nya Untuk tahfiz ini memang Non formal ya Ya Karena dia Tadi Memang harus dicapai Targetnya 4 tahun 4 tahun Memang target kami ini Program dalam 4 tahun ini Harus tercapai gitu 2 tahun dia 30 juz 1 tahun dia Luwah 1 tahun dia Alim Nah gitu Ustaz Jadi Ini betul-betul Intensif ini 2 tahun intensif Ilmu Al-Quran 1 tahun Ilmu Luwah 1 tahun Di bagian Alimnya Mengkaji kitab-kitab Ulama Iya Ulama Al-Quran Masya Allah Luar biasa Oke Sat Anda penasaran sih Untuk mungkin Ada gubuk yang bisa menjadi sejarah Bisa dibilang Saksi bisu Saksi bisu tadi Lokasi yang lainnya lagi Gak jauh sih Dari lingkuan ini Masih daerah lingkuan sini Dan menjadi saksi bisu Awal terbentuknya Pondok Tahfizul Quran Qalilur Rahman Di sana juga ada TK-nya Ada SD-nya juga Dan ini Awalnya MDA dulu Kita akan lihat nih Yuk langsung aja Al-Quran Bisu yang dikatakan oleh Ustadz Amri Masya Allah Ustadz boleh kita Gerbek ke dalam Ustadz Boleh Ustadz Udah gak dipakai lagi Udah Udah gak dipakai Masya Allah Bentuknya udah seperti ini Iya Tiga tahun Eh dua tahun Ustadz Kameramen boleh masuk Ini lihat kondisi Jadi inilah Apaan tulis disini Dulu disini Sini Belajar disini Untuk 20 pertama Baru Kemudian tambah Lagi Sampai dengan 150 Belajar di Bapak Kosawet Udah gak muat lagi disini Gak muat lagi disini Ini kasih disini Ini dulu bekas apa Warung ini Bekas warung Warung kan Ditinggal Gak dipungsikan Saya izin sama Orang tua Sama ayah Ya pake untuk Belajar gitu Kami buat sekolah ngaji Kalau disini kan Sekolah ngaji Ya sudah katanya Silahkan kalau bisa Pakai silahkan Silahkan pake Yaudah Alhamdulillah Dari sinilah Berawal Cikal Bakal Lahirnya Pondok Sontren Penuh sejarah Ya Sekarang udah bolong-bolong Bisa ditengok Kamera Situ dulu Biar bolong-bolong Saksi bisunya Bolong-bolong Bahkan Lantainya udah Bolong-bolong Sudah lama gak dipake Nih Nampak kondisinya Seperti ini Inilah Bukti sejarah Saksi bisunya Sekarang ini Jadi tempat apa Gudang Gudang Oke Terakhirlah Bisa untuk Sampaikan Pesan-pesan Motivasi Buat teman-teman Yang mohon maafnya Punya uang Ilmu ada Keinginan Bermada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudara Hal yang pertama Yang penting Bagi kita itu adalah Kerisauan kita Melihat kondisi umat Itu yang pertama Kalau Sudah risau Melihat kondisi umat Maka akan tumbuh Gerak Bagaimana upaya Untuk Merubah Kondisi umat ini Maka dari Upaya itulah Ketika ada kerisauan Kita bergerak Bergerak itu Bismillah Bismillah saja Karena sudah pasti Pertolongan Allah itu dua Kalau kita menolong agama Allah Allah akan tolong Yang kedua Siapa menolong saudaranya Allah juga akan tolong Kalau kita dalam dakwah ini Insya Allah Dua-duanya dapat Menolong agama Allah Dan menolong saudara kita Itu yang pertama Yang kedua Bahwa Usaha dakwah ini Tidak akan pernah sia-sia Dunia wal akhirat Dan Alhamdulillah Saya sudah buktikan Tidak tersiasiakan Apa buktinya Yang antunggu rasa Ya buktinya masih hidup Saya masih hidup Dalam diri lah Gitu kan Apakah ada Apa ya Bisa dikatakan Ketenangan hati Ya Itulah ya Yang paling Kita nikmati Keberkaan hidup itu Hidup Bukan sebatas hidup Kalau kata Apa kan Yang mengatakan Kalau hidup sebatas hidup Kerbau pun hidup Monyet pun hidup Tapi kita mau hidup Yang lebih bermakna Hidup bagaimana Hidup dalam Islam Dan menghidupkan Islam Dengan apa ya Dengan dakwah ustad Salah satunya Itu tadi Upaya-upaya kita Dalam mengajarkan Anak-anak Kau muslimin Apakah masih ada Cita-cita yang belum Tercapai saat ini Berangkat haji dan umur Belum sempat ya Itu yang Mau dicapai Ya semoga aja Setelah Tayangan ini selesai Atau bisa berangkat Amin Atau minimal umroh lah Ketanah suci Amin Amin Ya semoga dipermudah Keinginan Semoga saja Walilur Rahman Ini bisa Terus Bisa mengayomi masyarakat Insya Allah Amin Masya Allah Nah mirsa Dimanapun Anda berada Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Semoga Apa yang sama-sama Kita saksikan tadi Apa yang kita dengar Dan apa Dari segala perjuangan Yang dilakukan oleh Sat Amri Untuk umat ini Menjadi motivasi bagi kita Ya dan semoga saja Kita bisa Menjadi orang-orang Yang Istilahnya Ikut Andil Dalam umur Oke Mirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Amin Alhamdulillah Dan Assalamualaikum Wabarakatuh Salaam Salaam